Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali dengan kami di hari penuh berkah ini Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan berada di jalan yang benar Pembahasan kali ini kita akan membagikan seputar mu'alaf dunia Bicara mu'alaf, tentu tidak habis-habisnya Seperti orang yang akan selalu lahir di atas fitrah dan kesucian Islam Hidayah datang tanpa melihat latar belakang unsur pekerjaannya Hal ini sebagaimana yang terjadi di Amerika Serikat Dan ini juga kejadian paling fenomenal, unik Langka dan sangat menarik untuk diikutinya Setelah mendapat Hidayah, seorang bocah laki-laki berusia 9 tahun Meminta izin pada ibunya untuk jadi seorang Muslim Lalu bagaimana tanggapan ibunya Dan apakah merelakan putra kesayangannya untuk menjadi seorang Muslim Ikuti video berdurasi singkat ini Untuk mengetahui informasi selanjutnya Berita viral terbaru Juga berita trending terbaru Tentang seorang bocah 9 tahun Yang meminta izin pada ibunya jadi mu'alaf Hidayah tak hanya diberikan untuk orang dewasa saja Jika Allah berkandak, maka anak kecil pun bisa mendapat Hidayah untuk menjadi pribadi yang lebih baik Seorang bocah laki-laki berusia 9 tahun ini Pasalnya, bocah itu mengaku mendapat Hidayah dan petunjuk sehingga memutuskan untuk menjadi mu'alaf Tanpa adanya paksaan dari orang dewasa Bocah itu meminta izin pada ibunya Untuk memeluk agama Islam Setelah mendapatkan persetujuan dari ibunya Dan bocah itu akhirnya bersyahadat yang dibimbing oleh seorang pemuka agama atau seorang Bilal Bocah yang kini bernama Muhammad Muzamil Dan nama sebelumnya adalah Rudy Dan memutuskan menjadi mu'alaf setelah mendapat Hidayah Allah Muzamil Momen haru tersebut juga dibagikan Muhammad Bilal Orang yang menuntun Rudy mengucap dua kalimat syahadat Di akun Instagram at korybilal786 pada Kamis, tanggal 14 Januari 2021 Dalam video itu terlihat Rudy yang mengenakan jaket tebal musim dingin tengah berjabat tangan dengan Bilal Sebelum mengucap dua kalimat syahadat Bilal mengajukan sejumlah pertanyaan kepada Rudy Untuk memastikan keputusan bocah itu Untuk masuk Islam dan atas kemauannya sendiri dan tanpa paksaan Setelah sesi tanya jawab selesai Rudy diminta untuk mengikuti ucapan dua kalimat syahadat Dua kalimat syahadat pun diucapkan dalam dua bahasa yakni Arab dan Inggris Selamat kamu, Rudy, sudah menjadi seorang muslim Ujar Bilal yang disambut gemuruh tepuk tangan orang yang hadir Dalam keterangan unggahannya, Bilal menulis jika Rudy bersama ibunya setiap akhir pekan selalu pergi menemui Tunawisma Mereka membantu memberikan makanan pada Tunawisma bersama kelompok yang didirikan oleh Bilal Bilal sendiri merupakan pendiri dari kelompok amal Greengate Trust yang berbasis di Inggris Kelompok itu kerap memberikan kontribusi bagi masyarakat terdekat dan lingkungan sekitarnya Mereka mempromosikan perdamaian, cinta, harmoni dan toleransi Kelompok itu juga miliki tujuan menjadikan dunia menjadi tempat yang lebih baik Bilal juga menyuruh Rudy untuk meminta izin terlebih dahulu sebelum mengucapkan syahadat Ibu Rudy mengaku sangat senang dengan keputusan yang anaknya ambil Ia juga akan selalu mendukung apapun yang anaknya pilih Kata-kata indah yang membuat mata ini menangis Bahkan sang ibu berkata kepada anaknya Bahwa dia senang dengan keputusan apapun yang dia buat Dan akan selalu mencintainya dan mendukungnya sebagai sosok ibu Masya Allah, tulis Bilal Rudy pun diajari oleh Ustadz Muhammad Bilal ini Cara membaca Bismillah Dan diajar pula abjad Arab sebagai modal untuk membaca Al-Quran Dan juga dibimbing cara melakukan wuzuk atau bersuci Dan cara melakukan salat Dan banyak anak-anak yang lain yang terinspirasi dengan kisah paling haru yang dialami Rudy ini Dan membuat para netizen dan warganet terhibur untuk mengikuti perjalanan kisah hidupnya Alhamdulillah, sekarang sedikit demi sedikit Ia sudah mengerti cara wuduk, salat, serta sudah dapat membaca Al-Quran Walaupun belum sempurna Dengan doa kita semua Serta bimbingan dari guru spiritualnya Semoga kelak Muhammad Muzamil si bocah cilik ini Akan jadi petua, panutan agama, pembimbing dan pemuka agama Islam di semenanjung dunia Inggris dan Amerika Serikat serta sekitarnya Amin Demikianlah kisah menarik ini yang dapat kami sampaikan dan telah kami rangkum dari beberapa sumber Semoga bermanfaat hendaknya Atas kunjungan saudara-saudari kami Kami ucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati 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 Selamat menikmati